Intro Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan kali ini kita akan membahas mengenai POE Power Over Ethernet seringkali pada saat instalasi kita akan sangat ribet kalau kita harus menggelar 2 kabel satunya kabel data, satunya kabel power karena itu diciptakanlah teknologi POE dimana kita bisa menyalurkan power untuk menghidupkan perangkat tersebut melalui kabel data, itu yang disebut dengan POE apa saja macamnya, kemudian batasan-batasannya apa saja simak pada video berikut tapi jangan lupa klik subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video baru berikutnya Baik, kita sekarang akan membahas mengenai POE Power Over Ethernet jadi hampir semua perangkat Mikrotik device Mikrotik itu bisa dihidupkan dengan POE memang ada beberapa perkecualian kecil dimana kalau dia portnya misalnya semuanya adalah SFP tentu nggak bisa kita hidupkan dengan POE tapi untuk device-device yang memiliki port Ethernet hampir semuanya bisa dihidupkan dengan POE sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai produk-produk Mikrotik dan POE-nya mungkin kita bisa lihat dulu pembagian dari standar POE jadi yang pertama itu adalah kita mengenal ada POE aktif dan POE pasif bedanya apa? bedanya adalah POE aktif memiliki kemampuan untuk negosiasi power jadi sebelum perangkat POE-nya menyalurkan power antara perangkat yang membutuhkan power dan yang menyalurkan power akan ada negosiasi dulu negosiasi ini menentukan besaran voltase, besaran watt yang perlu disalurkan ke perangkat yang ingin dihidupkan itu yang aktif bagaimana dengan yang pasif? yang pasif artinya adalah berapapun power yang dimiliki oleh pensupply-nya itulah yang akan diterima oleh perangkat jadi disini kita sebutnya PSE ya Power Sourcing Equipment dimana perangkat inilah yang akan mensupply power ke perangkat kita sebutnya PD Power Device jadi kalau di PSE-nya itu ada 24 volt kemudian ini adalah pasif maka PD-nya atau perangkatnya akan menerima juga 24 volt tidak ada negosiasi apapun tidak ada perubahan power apapun polos akan terima 24 volt untuk perangkat-perangkat mikrotik hampir semuanya adalah pasif jadi kalau kita memiliki power 24 volt kemudian perangkatnya juga bisa dihidupkan dengan 24 volt maka begitu colok ya akan diberikan power 24 volt tidak ada proses apapun kemudian untuk yang aktif yang aktif ini dikenal juga dengan standar 802.3 AF ataupun AT jadi ada yang AF ada yang AT bedanya apa? bedanya yang AF itu maksimum powernya adalah 15 volt dimana voltage range-nya itu 44-57 volt kira-kira jadi AF-AT sebetulnya secara topologi sistemnya mirip ya AF dan AT bedanya adalah Watt-nya kalau AF itu 15 Watt kemudian kalau yang AT itu adalah 30 Watt jadi bisa menyalurkan power lebih besar dari yang AF kemudian sebetulnya ada satu lagi protokol yang bisa menyalurkan mungkin sampai 60 Watt tapi masih tidak banyak perangkat yang membutuhkan power sebesar ini sehingga PSE yang mampu untuk mensuplai daya sebesar itu melalui PoE juga belum banyak di pasaran kemudian untuk yang 24 volt karena mikrotik sebagian besar pakai 24 volt meskipun ada juga yang sudah bisa 48 volt tapi sebagian besar 24 volt kita sebutnya pasif 24 volt jadi seperti tadi sudah saya sebut bahwa pasif itu artinya tidak ada negosiasi power power akan diberikan langsung ke perangkatnya sedangkan voltase-nya adalah menggunakan 24 volt jadi disini kita membutuhkan adapternya juga 24 volt sehingga keluarnya juga akan 24 volt kalau tadi kita melihat pembagian PoE pembagian standar PoE-nya ini berdasarkan power-nya berdasarkan kemampuan negosiasinya ada juga pembagian PoE yang berdasarkan wiring-nya atau pin-out-nya jadi kita mengenal ada mode A dan juga mode B mode A dimana power yang disalurkan itu menggunakan kabel 1 dan 2 sedangkan negatifnya menggunakan 3 dan 6 itu yang A sedangkan yang B itu menggunakan 4 dan 5 untuk plus-nya sedangkan 7 dan 8 untuk negatifnya perangkat-perangkat mikrotik sebagian besar adalah mode B jadi plus-nya disalurkan melalui kabel 4 dan 5 sedangkan negatifnya disalurkan melalui 7 dan 8 nah kalau kita lihat kenapa kok mikrotik pakai 4578 karena 1, 2, 3 dan 6-nya sebetulnya digunakan untuk data terutama pada kabel ethernet nanti kalau gigabit tentu akan semua kabelnya dipakai jadi yang perlu diingat kalau kita membutuhkan perangkat PoE atau suplai PoE untuk perangkat mikrotik harus mencari perangkat yang bisa mensuplai dengan mode B karena sebagian besar perangkat mikrotik menggunakan mode B kalau kita ngomong lagi soal perangkat mikrotik jadi memang ada yang mode B tetapi ternyata ada juga beberapa model yang sudah mensupport AF-AT 802.3 AF-AT beberapa perangkat yang baru itu bisa dihidupkan dengan 802.3 AF-AT contohnya apa? ada 1100 DX4 kemudian ada XXT-G, XXT-LTE kemudian ada ini WAP-AC kemudian ada CAP-AC ini produk-produk yang juga bisa menerima power dengan standar AF-AT dengan mode A jadi perangkat-perangkat yang baru beberapa perangkat yang baru ini dia selain mode B dia juga bisa menerima dengan mode A jadi otomatis akan memilih powernya disalurkan lewat yang mana jadi akan jauh lebih fleksibel untuk instalasi kalau kita tidak bisa mengontrol PSE-nya atau supply powernya menggunakan mode A atau mode B untuk selengkapnya bisa lihat di daftar berikut ini adalah perangkat-perangkat mikrotik yang bisa menerima 802.3 AF-AT kalau kita beli produk mikrotik biasanya akan dibawakan power injector yang seperti ini jadi ini juga bisa untuk gigabit dimana powernya akan bisa disalurkan melalui kabel ethernet disini dan ininya yang akan masuk ke switch yang ininya ke adapter jadi nanti kita bisa lihat diagramnya bagaimana kita menghubungkan perangkat-perangkat ini dengan switch kemudian dengan adapter dan perangkatnya kabelnya seperti apa bisa dilihat di diagram berikut ini kemudian kami juga punya produk seperti itu ya jadi ini juga adalah PoE injector dimana salah satu kelebihannya adalah memiliki source protector jadi kalau sampai terkena lonjakan listrik produk ini akan lebih melindungi perangkat sehingga tidak rusak ini juga murah dan gampang didapatkan beberapa produk kami juga secara default akan dibawakan protektor yang seperti ini kemudian tadi kalau kita membahas mengenai A dan B ya mengenai A dan B ada satu produk baru kami dimana produk ini bisa menyalurkan baik A maupun B ya jadi disini yang unik adalah ada dua soket powernya satu disini satu yang di sebelah sini dimana kalau kita menancapkan yang di bagian bawah ini akan menjadi B dan ini untuk yang volt kecil biasanya yang untuk 28 volt pasif B sedangkan kalau kita membutuhkan volt yang lebih besar atau yang A itu akan di bagian yang atas ini yang atas ini untuk A dengan volt yang lebih besar di atas 40 volt jadi satu produk tapi keluarannya bisa mode A ataupun juga mode B kemudian kita punya yang lebih besar lagi yang ini 8 port ya jadi ini 8 port kemudian bisa mode A dan mode B juga jadi beberapa perangkat ini uniknya adalah port soketnya power soketnya ada dua dimana yang satunya akan membuat perangkat ini menjadi mode A yang satunya akan membuat perangkat ini menjadi mode B jadi kita tidak perlu perangkat yang berbeda untuk mendapatkan mode A ataupun mode B keunggulannya portnya lebih banyak karena ini bisa mensupport sampai 6 port kalau yang tadi ini hanya dua port yang ini 6 port termasuk juga ada groundingnya sehingga lebih aman juga kalau terjadi lonjakan listrik kemudian lagi nah ini yang warna hijau jadi yang warna hijau ini ini ada 8 port dimana ini adalah AF-AT jadi tentu wiringnya adalah wiring yang A jadi ini adalah wiring A mode A dimana ini adalah modenya AF-AT 8 port kemudian ini perangkat yang hitam yang panjang ini satu dia adalah rack mount sehingga bisa dipasang pada rack server kemudian bisa mensupply hingga 16 perangkat jadi ada 16 port POE out disini seperti perangkat yang lebih kecil tadi perangkat ini juga bisa bekerja pada mode A ataupun mode B jadi kalau power socketnya kita tajapkan di sisi yang ini ini akan menjadi mode A kalau disini akan menjadi mode B tapi ini adalah perangkat pasif sehingga kalau ada adapternya 24 volt tentu keluarannya juga akan 24 volt misalnya seperti itu jadi tidak ada negosiasi power outnya berbeda dengan yang hijau yang dibawahnya yang hijau dibawahnya ini sama-sama 16 port cuma yang hijau ini adalah standar AF-AT sehingga wiringnya tentu akan menggunakan mode A jadi karena ini adalah perangkat AF-AT dan aktif maka perangkat ini akan bisa melakukan negosiasi jadi begitu kabel ditancapkan perangkat ini akan negosiasi dengan perangkat yang membutuhkan power akan komunikasi berapa volt yang dibutuhkan berapa watt yang dibutuhkan sehingga perangkat ini akan menyalurkan power sesuai dengan kebutuhan perangkatnya itulah standar AF-AT aktif ya jadi ada negosiasi power outnya jika di suatu titik pas kita instalasi misalnya kita bingung ya ini ada perangkat power out tapi kita gak tahu ini perangkatnya A atau B misalnya ya atau dia bisa aktif atau pasif misalnya kita bisa menggunakan yang namanya ini POE detektor perangkatnya kecil gampang dibawa-bawa biasanya tim yang instalasi akan punya perangkat ini gunanya apa? gunanya sebenarnya sangat sederhana kalau kita ketemu perangkat yang yang bisa POE out kita tinggal tancapkan kabelnya ke alat detektor ini disini perangkatnya akan lampunya akan berkedip hijau artinya apa? artinya ini adalah perangkat AF-AT aktif AF-AT aktif artinya ada negosiasi power out disitu kemudian kalau kita coba di perangkat yang hitam ini ini kan pasif low voltage sekitar 24 volt ya dan wiringnya wiring B kita akan lihat kita tancapkan disini disini dia hanya hidup hijau tidak blinking artinya adalah dia adalah pasif 24 volt jadi dengan mudah kita bisa melihat apakah perangkat ini adalah AF-AT kemudian apakah pasif apakah high voltage, low voltage kelihatan dengan detektor ini jadi ini sangat berguna pada saat kita instalasi di lapangan atau kemudian kalau kita juga membutuhkan data yang lebih akurat lagi mengenai kebutuhan daya dari tiap perangkat ada perangkat ini adalah POE tester atau detektor disini bisa terlihat sampai voltage dan juga ampere yang digunakan oleh perangkat ini jadi kalau kita hubungkan dengan perangkat ini akan tampak voltage nya berapa kemudian ampere nya berapa kami sudah membuat video sebelumnya mengenai perangkat ini jadi bisa dilihat di video sebelumnya ada linknya di atas bagaimana cara menggunakan perangkat ini kalau tadi kita menggunakan perangkat POE injector jadi ini hanya menguruskan power nya saja tidak bisa switching, tidak bisa yang lain-lain dan bukan router yang jelas kalau teman-teman juga ingin menggabungkan kemampuan POE ini dengan switch Mikrotik sebetulnya sudah membuat beberapa perangkat yang mampu bekerja sebagai router ataupun sebagai switch dan dia juga bisa mempunyai kemampuan POE out jadi bisa memberikan power ke perangkat yang lain contohnya yang switch ada RB260 GSP kemudian ada CRS328 kemudian yang router ada HEX POE itu router HEX POE kemudian kami di Citraweb juga punya produk yang namanya microbeats Pico itu adalah switch manageable yang bisa menyalurkan power sebagai POE out jadi selain power injector seperti ini POE injector seperti yang tadi saya sebut kita juga bisa menggunakan switch ataupun router untuk menghidupkan perangkat yang lain kemudian juga banyak produk-produk mikrotik yang bisa juga memberikan POE out ke perangkat yang lain tapi hanya satu port saja ada banyak dan biasanya nanti ditandai mungkin perangkat-perangkat seperti yang ini ya seperti 750 series itu di port terakhirnya kalau ada lingkaran kuningnya jadi di sekitar portnya ada warna kuning itu artinya port kelima tersebut bisa juga memberikan power POE out ke perangkat yang lain cuma yang harus dicatat mengenai perangkat-perangkat ini sebagian besar adalah wiringnya wiring mode B jadi bukan wiring mode A wiringnya mode B kemudian untuk yang AF-AT hanya untuk perangkat CRS yang baru jadi kalau yang lain-lain itu masih pasif mode B sedangkan yang AF-AT itu hanya CRS beberapa model yang baru-baru saja itu untuk yang switch POE nah tadi itulah beberapa jenis POE injector beberapa jenis standar POE kemudian juga voltage-nya seperti apa ada yang digabungkan dengan switch mungkin satu hal yang perlu saya jelaskan disini adalah kapan kita menggunakan mode B atau mode A atau AF-AT kalau kita ngomong produk mikrotik sebagian besar membutuhkan POE pasif mode B itu sudah pasti dari perangkat yang paling pertama sampai yang terakhir itu bisa bekerja dengan pasif mode B nah kemudian yang hijau ini yang AF-AT kemudian yang high voltage untuk apa biasanya kita juga membutuhkan untuk perangkat-perangkat seperti IP cam kemudian ada beberangkat wireless merek lain yang bekerjanya hanya dengan AF-AT high voltage mode A itu yang harus dicek pada saat kita membeli perangkat jangan sampai nanti kita punya mode B pasif tapi perangkatnya mode A high voltage atau AF-AT tentu tidak akan bisa connect karena itu kami menyediakan berbagai POE injector jadi produk-produk POE injector ini tidak hanya untuk mikrotik saja tapi juga bisa untuk merek-merek yang lain disini kami sediakan untuk berbagai kebutuhan industri yang jelas apapun POE yang dibutuhkan kami punya barangnya mulai dari yang mode A, B, pasif kemudian yang aktif kemudian yang low voltage, yang high voltage nah teman-teman demikianlah penjelasan kami mengenai POE sehingga semoga teman-teman cukup tahu bagaimana memilih produk-produk POE dan yang jelas jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru sampai jumpa di tutorial berikutnya berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax